Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita melanjutkan Ngaji Maulana Rumi Dengan sebelumnya Kita Membacakan Puisi-puisi cinta beliau Ayo Bismillahirrahmanirrahim 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 Dalam tarian kegembiraan Pelanit-pelanit selalu bersamamu Dalam tarian kegembiraan Pelanit-pelanit selalu bersamamu Jika manusia tidak jatuh cinta Jika manusia tidak jatuh cinta Maka tidak ada ketakjuban apapun pada dirinya Selama aku hidup Aku akan senantiasa Jadi hambamu Selama aku hidup Aku akan senantiasa Jadi hambamu Baik kau membutuhkan aku Atau tidak Baik kau membutuhkan aku Atau tidak Singkapkan Singkapkan tirai-tirai itu Dengan serentak pada malam ini Jangan biarkan selai rambut pun Dari dunia ini dan akhirat nanti Singkapkan 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 Malam ini Malam ini Malam ini Kuletakkan keduanya dihadapanmu Dalam keadaan mati dan sedih Dalam keadaan mati dan sedih Pada malam ini Mereka berenang lilautan rahasianya Dirundung mabuk Pada malam ini Mereka berada dalam kesunyian Bersama kekasih Wahai orang asing Wahai orang asing Wahai orang asing Pergilah dari jalan itu Sesungguhnya Wujud yang lain Mencemaskan di malam ini Wahai engkau Yusufku Wahai engkau Yusufku Wahai engkau Yusufku Akulah Ya'kub Wahai engkau Yusufku Akulah Ya'kub Wahai engkau dengan jasad yang sehat Akulah Ayyub Wahai engkau dengan jasad yang sehat Akulah Ayyub Wahai engkau dengan jasad yang sehat Aku akan bertepuk tangan dan engkau akan menari Aku akan bertepuk tangan dan engkau menari Demi keagungan hati kawan-kawan Janganlah kau tidur pada malam ini Pegang telinga malam dan pelintirlah Pegang telinga malam dan pelintirlah Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Mereka yang berkata bahwa huru hara yang tertidur itu jauh lebih baik Mereka berkata bahwa huru hara yang tertidur itu lebih baik Engkau adalah huru hara Engkau adalah huru hara Tapi sadarmu jauh lebih baik Karena itu jangan pergi dan jangan tidur Jangan pergi dan jangan tidur Wahai engkau yang telah menjadi sebab Bagi keberuntungan dan rezekiku Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Wahai engkau yang merupakan posona Bagi musim semi dan kebun Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Wahai bunga narsis yang penuh dengan kepeningan Jangan menumpahkan darah Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Inilah malam kegembiraan Hati-hati, hati-hati Jangan tidur Wahai engkau di mana bunga delima berbakti Kepada wajahmu Jangan tidur, jangan tidur Wahai engkau yang merupakan posona Bagi musim semi dan kebun Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Wahai bunga narsis yang penuh dengan kepeningan Yang menumpahkan darah Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Inilah malam kegembiraan Hati-hati Hati-hati Jangan tidur, jangan tidur Wahai kekasih Pada malam ini engkau laksana rembulan Laksana rembulan Jangan tidur, jangan tidur Mulailah berputar Sebagaimana pelanit dan jangan tidur Sesungguhnya kesadaran kami adalah pelita bagi semesta Maka jagalah pelita satu ini Dan jangan tidur, dan jangan tidur, dan jangan tidur Wahai kekasih yang tak tertandingi Janganlah tidur Wahai engkau yang telah menjadi sebab Bagi lurusnya berbagai macam perkara Jangan tidur Pada malam ini Seratus lilin akan menyala lantaran engkau Pada malam ini Seratus lilin akan menyala lantaran engkau Sungguh kami telah masuk dalam perlindunganmu Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur Tolong bantulah Tolong dan bantulah Wahai kekasih Tolong dan bantulah Wahai kekasih Jangan tidur, jangan tidur Wahai burung bulbul yang mabuk di kebun Jangan tidur Wahai burung bulbul yang mabuk di kebun Jangan tidur Jagalah para kekasih yang terasing itu Dan jangan tidur Malam ini Malam ini adalah malam karunia Malam ini adalah malam karunia Hati-hati Dan jangan tidur Hati-hati Dan jangan tidur Oke, tepuk tangan Di masjidku tepuk tangan Karena disuruh ya Oke Puisi tadi itu Bisa dirasakan Bisa dinikmati Tapi membutuhkan penjelasan Untuk bisa dipahami Ada kalanya Dalam hal-hal tertentu Kita menikmati dulu Pahamnya belakangan Di dalam ilmu pengetahuan Kita paham dulu Amalnya belakangan Menikmatinya Belakangan Mana yang lebih enak Menikmati dulu Baru paham Atau paham dulu Baru menikmati Enak yang mana Kedua-duanya Sama-sama memiliki sensasi Berkaitan dengan musik Berkaitan dengan puisi Berkaitan dengan Hasil Karya seni Itu biasanya Dinikmati dulu Baru kita Mencoba Untuk menjelajahi Dengan pemahaman Disitu biasanya Setiap pemahaman Setiap penjelasan Akan menjadi tinggal Separuh Kenikmatan Dan keindahan Karena itu Ada kenikmatan Kenikmatan Yang tidak Mau dijelaskan Semakin dijelaskan Semakin hambar Semakin dijelaskan Semakin tidak utuh Biarlah Kenikmatan seperti itu Tetap menjadi Kenikmatan Dengan kebisuannya sendiri Oke kita Melanjutkan Puisi Maulana Julidin Rumi Adda Ma'yadkulul Falakum Akah Fiqarab Fa'idha Ma'asyiku Insanun Falak Ujib Wa ma' Dumtuhayyan Fa'sa'udhillu Taliban Lian aku Na'abdan Laka Sawa'un Abdulabdani Amlam Tatlubni Ini Puisi yang Saya Baca Pertama kali Tadi Wahai Engkal Yang Pelanit-pelanit Senantisa Bersamamu Dalam Kegembiraan Ini maksudnya Begini Kegembiraan Keilahian Itu Menjadikan Seseorang Lebih luas Secara hakiki Dibandingkan Dengan apapun Semesta Ini Menjadi Sangat Kecil Dan Didekap Dengan Penuh Kemasraan Maka Karena Itu Kalau Di dalam Burdah Jelas Bahwa Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lebih Luas Dibandingkan Dunia Dan Akhirat Secara Hakiki Siapa Orang Yang Merasakan Allah Dan Memiliki Allah Orang Ini Secara Hakiki Lebih Luas Dibandingkan Apapun Kenapa Karena Apapun Dari Langit Dan Bumi Tidak Bisa Menampung Allah Sementara Seorang Pecinta Ilahi Sanggup Menampung Allah Karena Itu Lebih Luas Dibandingkan Dengan Apapun Wahai Engkau Yang Pelanit Pelanit Senantiasa Bersamamu Dalam Kegembiraan Kalau Al-Quran Menyebutkan Bahwa Gunung Gunung Itu Bervikir Bersama Nabi Daud Itu Menunjukkan Bahwa Keluasan Batin Nabi Daud Itu Bisa Mendekat Semesta Termasuk Gunung Gunung Dengan Getaran Getaran Wikir Ini Berarti Apa Berarti Diri kita Yang Mikrokosmos Itu Sudah Mengalami Migrasi Menjadi Makrokosmos Kita Makrokosmos Alam Semesta Mikrokosmos Seluruh Air Di Samudera Raya Hanyalah Setetes Di dalam Keluasan Samudera Batinku Menjadi Lebih Luas Kenapa Kita Bisa Menjadi Lebih Luas Dibandingkan Dengan Apapun Karena Kita Adalah Personifikasi Ilahi Yang Paling Sempurna Kita Ini Adalah Teufani Allah Yang Paling Sempurna Kita Adalah Gambaran Dari Kehadiran Hadiratnya Yang Paling Sempurna Jasad Ini Boleh Kecil Tapi Jiwa Ini Bisa Menjadi Sanggup Menampung Luasnya Alam Raya Maka Karena Itu Kegembiraan Kita Bisa Memantulkan Kegembiraan Bagi Apapun Fah Tazal Arshuh Parabawasti Besara Di Dalam Kitab Tiba Arshnya Allah Itu Bergetar Karena Gembira Kursinya Allah Juga Bergetar Karena Gembira Itu Kenapa Karena Mereka Tahu Sedang Menyongsong Kelahiran Nabi Terpilih Orang Yang Cintanya Paling Membahana Kepada Allah Ta'ala Jadi Nabi Itu Jadi Menjelang Nabi Lahir Arsh Bergetar Karena Gembira Kursi Allah Ta'ala Juga Menjadi Bergetar Karena Gembira Menjadi Ta'zim Menjadi Khudu Menjadi Sangat Menikmati Proses Proses Lahirnya Nabi Kita Rahmatan Dil Alamin Sallallahu Alayhi wasallam Jadi Berarti Dengan demikian Kegembiraan Kegembiraan Rohani Kita Itu Menciptakan Getaran Kegembiraan Pada Berbagai Macam Anasir Di Dalam Kehidupan Jadi Angin Yang Menerpa Kita Akan Merasakan Kegembiraan Ketika Secara Rohani Kita Bergembira Lantaran Merasakan Nikmatnya Berdekatan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Engkau Yang Pelanit-Pelanit Senantiasa Bersamamu Di dalam Kegembiraan Maka Tugas kita Dalam Pesi ini Adalah Bagaimana Terlebih Dulu Menciptakan Kegembiraan Rohani Dalam Hati Kemudian Kita Bagi-bagikan Kepada Sesama Kepada Semesta Kita Bagi-bagikan Kegembiraan Ada pun Duka cita Cukup Kita Sendiri Teribadi Yang Menanggungnya Jangan Dibagi-bagikan Kebiasaan Jadi Duka cita Enggak usah Dibagi-bagikan Cukup Kita Telam Sendiri Baru Kegembiraan Kita Bagi-bagikan Ayo Kita Menari Bersama Ayo Kita Berbahagia Bersama Tarian Dan Kebahagiaan Ayo Menari Bersama Ayo Bahagia Bersama Maka Karena Itu Wajar Ketika Maulana Rumi Menyatakan Sesungguhnya Aku Tidak Mencintai Puisi Tapi Ketika Tidak Kutulis Puisi Tidak Kubacakan Puisi Malaikat Malaikat Datang Kepadaku Bacalah Puisi Tulislah Puisi Puisi Puisimu Adalah Makanan Bagi kami Para Malaikat Bahkan Malaikat Sekalipun Berhutang Budi Kepada Puisi Maulana Rumi Kenapa Karena Ada Kegembiraan Ilahi Di dalamnya Jadi Karena Itu Kita Kembangkan Potensi Kegembiraan Dalam hati Kita Dengan Menumbuhkan Benih Benih Cinta Keilahian Kita Belajar Untuk Bermesraan Dengan Allah Subhanahu Panggillah Allah Sebagai Kekasih Walaupun Kita Masih Belum Jatuh Cinta Allah Kekasihku Allah Kekasihku Kapankah Tumbuh Benih-benih Cinta Dalam Diriku Ini Hingga Sembah Sujudku Kepadamu Adalah Realisasi Cintaku Semata Maka Kami Itu Faizam Ma'ashiko Insan Fala Ajbah Kalau Manusia Tidak Tejuh Tinta Tidak Ada Apapun Yang Menakjubkan Pada Manusia Itulah Manusia Robot Itulah Manusia Yang Penuh Dengan Kehambaran Di dalam Batinnya Tidak Tumbuh Benih-benih Cinta Jadi Hidup Sementara Dan Kita Tidak Merasakan Nikmatnya Cinta Bahkan Cinta Yang Paling Kejam Sekalipun Jauh Lebih Nikmat Dibandingkan Dengan Kegembiraan Tanpa Cinta Dan Itu Belajar Untuk Disakiti Oleh Orang Lain Hati Kalian Belajar Untuk Disakiti Nanti Akan Merasakan Seperti Inikah Pedihnya Cinta Itu Belajar Transcendensi Cinta Jadi Pertama-tama Kita Serahkan Hati Kita Kepada Kekasih Mungkin Kita Disakiti Mungkin Kita Dihianati Kita Belajar Membentangkan Leher Cinta Kita Agar Digorok Sesaka Mungkin Ketika Sudah Muncul Dalam Dari Kita Jiwa-jiwa Sufisma Maka Kita Akan Menyediakan Leher Kita Dihadapan Pedang Ilai Silahkan Ya Allah Silahkan Sesuai Dengan Kehendak Mu Pedang Leher Nasib Kami Dengan Pedang Cintamu Maka Aku Akan Hidup Serus Kali Lebih Bermoto Ketimang Hidupku Yang Sekarang Ini Enak Ya Nyembah Gusti Allah Dengan Nada Dasar Cinta Itu Sangat Bagus Itu Menyihatkan Bagus Untuk Pertumbuhan Gigi Dan Tulang Jadi Kalau Manusia Itu Tidak Jatuh Cinta Ada Apa Disitu Yang Dipandang Menakjubkan Tidak ada Tidak ada Yang Menakjubkan Tidak ada Yang Hebat Orang Bisa Berkerasi Apapun Orang Bisa Menciptakan Apapun Tapi Kalau Orang Itu Tidak Punya Cinta Maka Ia Akan Lenyap Bersama Dengan Lenyap Karya Karyanya Itu Tapi Orang Orang Yang Sudah Menorehkan Cinta Dalam Kehidupan Ini Namanya Akan Dikenang Sebagai Pendekar Pendekar Pahlawan Cinta Dalam Kehidupan Nabilah Terutama Nabi Kita Nabi Muhammad Adalah Pahlawan Paling Pahlawan Di bidang Cinta Pendekar Paling Pendekar Di bidang Cinta Sehingga Seluruh Pengabdian Tidak Memiliki Pamri Apapun Kiyoli Bersuah Dengan Allah Maha Kekasihnya Jadi Jangan Jadi Manusia Robot Menjalani Hidup Tanpa Cinta Apa Yang Bisa Menakjubkan Di situ Tidak Ada Selain Kelaziman Demi Kelaziman Kehambaran Hidup Demi Kehambaran Hidup Tidak Ada Yang Menarik Di situ Jauhilah Orang-orang Seperti Itu Karena Orang Seperti Itu Hanya Selama Aku Hidup Aku Akan Senandiasa Menjadi Hambamu Oh Kekasih Menjadi Hamba Menjadi Budak Bagi Kekasih Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Kemuliaan Di hadapan Hadiratnya Mestinya Kita Itu Tidak Memiliki Kemerdekaan Sama Sekali Di hadapan Allah Maha Kekasih Kita Mesti Menyerahkan Seluruh Nasib Kita Seluruh Perjalanan Hidup Kita Kita Serahkan Kebersamaan Dengan Hadiratnya Adalah Kemuliaan Menabuh Genderang Peperangan Terhadap Hadiratnya Adalah Kehinaan Jadi Selama Kita Hidup Apakah Tugas Kita Yaitu Kita Mendekat Kepada Hadiratnya Untuk Menjadi Budak Yang Tidak Memiliki Gerak Dan Diam Sendiri Selain Gerak Dan Diamnya Itu Diatur Diatur Oleh Allah Maha Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Aku akan menjadi Budakmu Menjadi Tidak ada Apa-apanya Di hadapanmu Menjadi Apapun Yang kau Kehendaki Baik kau Membutuhkan Aku Atau Kau Tak Membutuhkan Aku Kau Memerlukan Aku Atau Tak Memerlukan Aku Aku Senantiasa Menjadi Apapun Yang kau Kehendaki Nah disini Diperlukan Adanya Kerelaan Kerelaan Untuk Diatur Kerelaan Untuk Disetting Maka Karena Itu Berbaik Sangkalah Kepada Segala Takdir Allah Betapapun Paitnya Yang kita Rasakan Berbaik Sangka Kalau Berbaik Sangka Menjadi Kuat Akan Muncul Dari Baik Sangka Itu Keyakinan Ketika Keyakinan Kuat Orang Akan Menyaksikan Apapun Yang Datang Dari Hadirat Lezat Adanya Manis Adanya Karena Itu Rabbi Adawiyah Kalau Tidak Mendapatkan Malapetaka Kangen Rasanya Sebab Apa Allah Seringkali Menyapa Beliau Dengan Getar Getar Cinta Yang Penuh Dengan Malapetaka Jadi Kalau Sampai Seminggu Tidak Dapat Benjana Kemudian Rabbi Mengatakan Ya Allah Apakah Engkau Sudah Tidak Jatuh Cinta Lagi Kepadaku Hingga Kau Tidak Mengirim Benjana Benjana Yang Kukangeni Itu Coba Kalau Berani Berdoa Dengan Doa Seperti Ini Ya Dibayamin Hancur Lebur Hidupnya Sudah Tidak Berdoa Masih Tidak Karu-karuan Padahal Belum Berdoa Sudah Tidak Karu-karuan Apalagi Berdoa Habis Kalau Malah Menyakakan Begini Karena Sudah Merasakan Bahwa Penderitaan Ilahiyat Itu Adalah Kenikmatan Yang Selubungnya Adalah Kepedihan Beliau Mengatakan Ya Allah Kekasih Kejamlah Kepadaku Kejamlah Kepadaku Sebab Seluruh Kekejamanmu Adalah Kelembutan Belaka Jadi Betapa Akrabnya Dengan Allah Ta'ala Sehingga Allah Jauh Lebih Diminta Dibandingkan Dengan Karunia Karunia Hadiratnya Apakah Yang Dipinta Oleh para Sufi Dalam Doanya Bukan Lagi Sarana Sarana Tapi Yang Diminta Adalah Allah Subhanahu Al-Mu'minul Al-Mu'minul Arifuh Layis'alumim Mawlahu Illa Mawlahu Kata Syekh Abu Yizid Bustami Orang Beriman Yang Ma'rifat Tidak Mohon Kepada Allah Kecuali Mohon Allah Itu Sendiri Segala Sesuatu Yang lain Dalam Doa Hanyalah Sarana Untuk Berlama Lama Berbincang Berkomunikasi Berdialog Dengan Hadiratnya Kalau begitu ya Kalau sudah sampai Di pemahaman Dan ma'rifat Seperti itu Siapapun Ingin Bangkrut Padahal Bangkrut itu Ditatuti oleh Banyak orang Takut oleh Banyak orang Tapi kalau sudah Akab Seperti ini Dengan Allah Bangkrut Itulah Sesungguhnya Adalah Keberuntungan Yang luar biasa Keberuntungan Yang tidak Setiap orang Bisa mencicipinya Jadi Disitu Sudah Pagar itu Sudah Rontok Pakar yang Menjadi Batas Antara Keberuntungan Dan Kegetiran Sudah Hilang Batasnya Aku sudah Tidak Bisa Membedakan Apakah ini Kegetiran Atau Keberuntungan Yang penting Bersama Moya Ilahi Apapun Keadaannya Nikmat Rasanya Karena itu Kutolak Karunia Karuniamu Kalau dengan Karunia itu Kau jauh Dariku Kuterima Derita Deritamu Kalau dengan Derita itu Kita bisa Bersemesraan Kau Menjadi Kekasihku Jadi Coba di Angan-angan Kapankah Makom Rahannya Seperti ini Bisa kita Gapai Biar tidak Menonton Sembah Sujud kita Tidak Menonton Tidak ada Getar-getar Kecintaan Solatnya Hambar Zikirnya Hambar Munajatnya Hambar Istiwatannya Hambar Solawatannya Hambar Tahlilannya Hambar Hambarnya Hambar Pula Ada yang Ditanyakan Atau Biarkan saja Yang penting Dinikmati Tidak Usah Paham Oke Lanjutkan Irfa'il Hujubah Daf'atan Wahidatan Ya Allah Tolong Singkapkanlah Tirai-tirai itu Secara serentak Pada malam hari ini Bahkan Jangan ada Selai Rambut pun Yang menjadi Tirai Di dunia ini Dan di akhirat Nanti Orang-orang Tidak menyaksikan Allah itu Karena banyak Tirai Tirai yang Dimaksud Sesungguhnya Tidak Betul-betul Ada Sebab Kalau Tirai itu Ada Berarti Tirai itu Lebih luas Dibandingkan Allah Karena Allahnya Ditutup Oleh Tirai Misalnya Masjid ini Ditutup Dengan Kain yang Selebar-lebarnya Sehingga Seluruh Masjid Tertutup Maka Kita Katakan Tutup Itu Tirai itu Lebih Luas Dibandingkan Masjid Tapi Kapan Ada Sesuatu Yang Lebih Luas Dibandingkan Allah Tidak Ada Maka Yang Disebut Tirai Antara Kita Dengan Allah Itu Tidak Betul-betul Ada Apa Yang Disebut Tirai Itu Motawaham Sesuatu Yang Disangkati Rai Tidak Betul-betul Ada Bagaimana Kalau Tidak 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 Serta Merta Kita Menyaksikan Allah Kenapa Karena Kita Lebih Perhatian Kepada Yang Lain-lain Kepada Jebakan Jebakan Kehidupan Rayuan Rayuan Dan Tipuan Kehidupan Jadi Ketika Perhatian Kita Kepada Sesuatu Yang Hanya Merupakan Jebakan Itu Maka Allah Yang Mahagam Lang Sekalipun Menjadi Gagal Untuk Kita Saksikan Nah Itu Yang Sesungguhnya Disebut Tirai Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Ada Itulah Bukti Kemah Perkasaan Allah Allah Yang Mahanyata Yang Meliputi Segala Sesuatu Menjadi Tidak Disaksikan Oleh Sesuatu Yang Tidak Ada Sebenarnya Maka Kita Perlu Penasaran Katanya Tirai Tidak Ada Hijab Tidak Ada Tutup Tidak Ada Aling Aling Tidak Ada Kok Tidak Bisa Menyaksikan Allah Mestinya Kita Penasaran Kita Mengatakan Kemudian Rugi Dalam Hidup Tidak Menyaksikan Allah Karena Apa Yang Sebut Tirai Sesungguhnya Seolah Seakan Ada Tidak Betul Ada Kalau Tirai Betul Ada Mungkin Kita Bisa Memaklumi Ada Tirainya Ini Tidak Betul Ada Jadi Tidak Masuk Di Akal Pikiran Sebenarnya Tidak Masuk Di Akal Pikiran Tapi Walaupun Begitu Nyata Apa Yang Nyata Tidak Menyaksikan Allah Itu Nyata Nah Karena Tidak Menyaksikan Allah Itu Nyata Kemudian Kita Memohon Kepada Allah Tolong Ya Allah Angkatlah Tirai Tirai Itu Yang Walaupun Seolah Walaupun Hanya Seakan Akan Telah Menutupi Pandanganku Kepadamu Tolong Angkat Ya Allah Jangan Ada Tirai Bahkan Seperti Rambut Pun Selai Rambut Pun Jangan Pernah Ada Di Dunia Ini Dan Di akhirat Nanti Jangan Pernah Ada Tirai Ketika Kita Lebih Memohon Surga Ketimbang Allah Ta'ala Kita Tertirai Oleh Surga Kita Tertutup Oleh Surga Ketika Kita Lebih Memohon Karunia Dibanding Mohon Allah Ta'ala Kita Tertutup Oleh Karunia Allah Ta'ala Itu Sendiri Maka Dikatakan Bahwa Setiap Karunia Allah Itu Sangat Mungkin Sesungguhnya Menjadi Tipu Daya Jadi Karunia Berubah Tipu Daya Kalau Tidak Dipakai Untuk Berlari Menuju Allah Harta Benda Ketampanan Kecantikan Semacamnya Itu Tipu Daya Kalau Tidak Dipakai Untuk Berlari Menuju Kepada Allah Ta'ala Tipu Daya Jadi Karena Itu Hati-hati Dengan Karunia Semakin Besar Karunia Itu Semakin Besar Pula Kemungkinan Untuk Menjadi Tipu Daya Hati-hati Dengan Karunia Karunia Itu adalah Pisau Bermata Karena Itu Dalam Film Kolosal Dulu Itu Pedang Pembunuh Naga Ketika Buki Masih Kecil Dinasih Hati Ketika Memengembara Dinasih Hati Dengan Ibunya Anak Hati-hati Dengan Perempuan Cantik Semakin Cantik Seorang Perempuan Maka Dia Semakin Kuat Untuk Menggerus Dan Melukai Hatimu Jadi Artinya Semakin Besar Sebuah Karunia Kemungkinan Untuk Menjadi Tipu Daya Sangat Besar Pula Karena itu Kita Mohon Rezeki Rezeki Yang Hanya Dipakai Untuk Hanya Dipakai Untuk Untuk Sampai Kepada Allah Yang Tidak Dipakai Tidak Usah Jadi Karena itu Nabi Yusuf Yang Tampan Di Mesir Itu Menjadi Malapetaka Bagi Kaum Perempuan Karena itu Beruntung Yang Wajahnya Sedang Sedang Saja Beruntung Diselamatan Dari Huruhara Tipudaya Beruntung Selamat Dari Fitnah Dan Kudaan Cepat Disyukuri Kalau Perlu Syukuran Jadi Kalau Wajahnya Angka 6 Kebawah Itu Bagus Itu Itu Berada Di titik Aman Tapi Kalau Keatas Itu Baik Cantik Maupun Ganteng Itu Bisa Berbahaya Hati Bisa Berbahaya Nabi Yusuf Saja Seorang Nabi Ketampanannya Menjadi Huruhara Bagi Perempuan Mesir Jadi Ada Tidak Enaknya Juga Alhamdulillah Pas Pasan Pas Pasan Gini Masih Dikejar Orang Apalagi Lebih Minimal Kita Punya Modal Untuk Menggombal Oke Ya Ya Allah Tolong Singkapkan Seluruh Hijab Pada Malam Ini Semakin Kuat Getar Cinta Kita Kabupaten Allah Ta'ala Hijab Semakin Lenyap Apakah Akal Pikiran Akal Pikiran Adalah Asap Apakah Cinta Cinta Adalah Api Ketika Api Membara Kabur Asap Paham Jadi Karena Itu Hiasi Jadi Kita Dengan Kobran Cinta Maka Asap Prasangka Menjadi Lenyap Asap Pikiran Menjadi Lenyap Kita Kemudian Berjalan Dengan Obor Cinta Dan Ketika Itulah Kita Merasakan Tidak Ada Hijab Apapun Antara Kita Dengan Allah Ta'ala Ya Ilahi Laisabaini Bainaka Bainun Tuhanku Antara Engkau Dan Aku Tidak Ada Antara Enak Enak Hidup Dimanapun Kelas Sudah Begitu Enak Hidup Itu Cuman Macemnya Dua Enak Dan Sangat Enak Sama Dengan Orang Bulan Madu Itu Cuman Dua Enak Nya 5% Yang 95% Sangat Enak Apakah Yang Menghijab Antara Kita Dengan Allah Ta'ala Yang Menghijab Kita Dengan Allah Itu Egoisma Kita Kita Mempertahankan Otonomi Diri Kita Kita Mempertahankan Keakuan Diri Kita Padahal Di hadapan Keakuan Allah Keakuan Kita Ini Harus Lebur Ke sana Ibaratnya Kita Adalah Tetes Tetes Embun Yang Mestinya Bergabung Dengan Semudera Raya Ilahi Gabung Dalam Bergabung Itulah Keberuntungan Tapi Ketika Kita Mengibarkan Bendera Kita Sendiri Walaupun Tetes Embun Kita Katakan Inilah Semudera Raya Habis Habis Di hadapan Allah Jangan Mengibarkan Bendera Sendiri Sebagai Tanda Kemerdeka Jangan Langsung Bergabung Nah Dengan Bergabung Itulah Maka Akan Menjadi Nyata Bahwa Tirai-tirai Itu Akan Terbakar Akan Lenyap Pada Malam Kemarin Engkau Berbincang-bincang Tentang Ruh Dan Hati Ya Allah Saksikanlah Pada Malam Ini Ruh Dan Hati Itu Kuletakkan Di hadapanmu Dalam keadaan Terbunuh Dalam keadaan Nestapa Dan Sedih Jadi Di hadapan Pedang ilahi Korbankan Segala sesuatu Termasuk Hati kita Ruh kita Sodorkan Kepada Hadiratnya Maka Di saat Itulah Kemudian Allah Akan Menggandikan Hidup Kita Menjadi Jauh Lebih Bermutu Lebih Bermutu Jadi Ketika Kita Sepenuh-penuhnya Bergabung Dengan Hadiratnya Mati Sebagai Diri Hidup Sebagai Kekalan Ilahi Sanak Bagi Diri Bakok Sebagai Keabatan Ilahi Di saat Itulah Hidup Kita Menjadi Lebih Bermutu Jauh Lebih Bermutu Jadi Jangan Tertipu Oleh Jumlah Keanekaragaman Yang Seakan-akan Sepertinya Banyak Beranekaragam Jangan Salah Penglihatan Tunggal Adanya Ini Kenapa Dari Allah Yang Tunggal Mungkinkah Akan Betul-betul Ada Keanekaragaman Kalau Asal-usulnya Tunggal Berarti Keanekaragaman Dengan demikian Adalah Adalah Varian-varian Yang sesungguhnya Tunggal Tunggal Tidak betul-betul Beranekaragam Keanekaragaman Itu adalah Bayang-bayang Yang mengaburkan Keanekaragaman Itu adalah Jebakan-jebakan Tidak betul-betul Ada Kalau kita Kembali Kepada Asal-usul Sama Dengan Misalnya Kita Menyaksikan Genteng-genteng Yang bolong Di siang hari Kemudian Banyak Sinar-sinar Matahari Masuk Lewat Celah-celah Genteng Itu Kita Katakan Cahaya Ini Banyak Sekali Sana Sini Sana Situ Sana Sini Coba Telusuri Berkas-berkas Cahaya Satu Jua Asal-usul Telusuri Asal-usul Segera Sesuatu Kanekaragaman Itu Satu Jua Asal-usul Maka Katakan Aku Sudah Tidak Dibat Lagi Kepada Kanekaragaman Yang Kusaksikan Adalah Keesaan Mubelaka Kalau Seperti itu Salah Proses Selesai Kalaupun Masih Berlangsung Itu Dalam Perkara Meningkatkan Kualitas Spiritual Proses Selesai Itu Sudah Usul Itu Sampai Kepada Allah Ketika Kita Menghadap Kepada Hadirannya Allahu Akbar Kita Sudah Sanggup Menafikan Segala Sesuatu Kita Bisa Merasakan Segala Sesuatu Ini Digenggam Oleh Allah Ta'ala Rampung Yang Belum Rampung Adalah Kualitas Proses Itu Itu Tidak Pernah Ada Rampung Karena Allah Tidak Pernah Ada Batas Ya Ada Yang Dibingungkan Paham Ya Kalau Sudah Paham Moga Sampai Kepada Amal Kalau Sudah Sampai Kepada Amal Moga Sampai Kepada Rasa Kalau Sudah Sampai Kepada Rasa Moga Muncul Benih Benih Cinta Ilahiyat Di Dalam Hati Kita Amin Ya Mujib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak